Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sakit Siapa lagi? Handi Selain itu semuanya hadir ya Oke Baiklah anak-anak Pada pelajaran sebelumnya Kita sudah membahas Tentang huruf hija Iyah beserta makro Bisa dengan beberapa harka Nah pada kesempatan ini Kita akan membahas tentang Huruf hija Iyah bersambung Nah tapi sebelumnya Kita akan Menyanyi dulu bersama-sama Coba ditujun ya Banyak tanda Baca Di dalam Al-Quran Ayo kita sebutkan Satu persatu Fatah kasroh domah Sukuntas ditanwin Bacaan Al-Quran Semuanya indah Indah Coba ulang lagi Sekarang lagi Banyak tanda baca Di dalam Al-Quran Ayo kita sebutkan Satu persatu Fatah kasroh domah Sukuntas ditanwin Bacaan Al-Quran Semuanya indah Nah kita udah nyanyi barusan Jadi harus semangat belajarnya Nah anak-anak Baiklah kita akan belajar Tentang huruf hija Iyah bersambung Nah tujuan pembelajaran Kalian harus bisa mencermati Huruf-huruf hija Iyah bersambung Nah Kemudian Ketika kita memulai Membaca Al-Quran Itu harus diawali dengan Sebelah kanan Ya Dan membaca Al-Quran itu Harus tepat dengan Makroj dan Heropatnya Nah berikut Ada contoh Huruf-huruf hija Iyah Bersambung Yang bisa disambung Di awal Di tengah Dan di akhir Tapi tidak semua huruf hija Iyah itu Bisa disambung Atau mengalami perubahan bentuk Nah ada 6 huruf Hija Iyah Yang tidak bisa mengalami perubahan bentuk Yaitu Coba kita Coba perhatikan Huruf Huruf Wow Kemudian Zai Kemudian Huruf Pro Kemudian Huruf Uga Dal Dan A Nah itu Huruf hija Iyah Yang tidak bisa Atau tidak mengalami perubahan bentuk Nah Coba perhatikan Contoh Huruf hija Iyah Bersambung Nah ini Kita kita Ketika Pada dulu Kemudian Kemudian Pada dulu ya Satu Dua 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.